Dari Labuan Bajo kita beralih ke Taman Nasional Bantimurung, Bulu Sangkar. Pemirsa di mana di tempat tersebut Anda dapat menikmati Sky Bridge dan kupu-kupu Helena Dimaros. Dengan ketinggian hampir 50 meter Anda dapat mencoba berjalan di atas jembatan dan menikmati pemandangan yang ada. Berikut laporan selengkapnya. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Sky Bridge Helena. Sky Bridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Sarawu. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati kars dari Sky Bridge ini. Ada anak-anak juga. Iya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan kars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Iya, Helena, penghuni taman nasional ini. Kupu-kupu raja Helena, atau dengan nama latinnya Troid Helena Laniyes. Kupu-kupu raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar. Warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih, Mas, kupu-kupu yang ada di wilayah? Misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna. Ada beberapa juga dari ukurannya. Tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini, ini jenis ideablangkardik, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halifron. Troides halifron. Susah-susah ya, Mas, namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Hahaha. Hahaha. Terima kasih telah menonton!